Welcome to Hudson Film, bersama gue Yessi. Setelah 15 tahun Kung Fu Hasel rilis, Stephen Chow akhirnya ngumumin sequel-nya. Sukses dengan Kung Fu Hasel pada 2004 lalu, Stephen Chow mengkonfirmasi kalau dirinya udah merencanakan sequel dari film yang meraup lebih dari 100 juta dolar Amerika ini. Chow tergabung sebagai pemeran utama, gak cuma itu aja sih, ia juga menyutradarai, menulis, dan menjadi produser sekaligus di Kung Fu Hasel. Gue pengen sedikit trobek nih nyeritain di film ini. Chow beraksi sebagai Singh, pemuda gagal yang hidup era 1930-an di Tiongkok. Sang protagonis ini bermimpi untuk bergabung di kelompok bandit kapak. Dan ternyata saat gerombolan ini meminta uang keamanan di sebuah pemungkiman kumuh, lokasi tersebut merupakan kumpulan jago kung fu. Informasi Kung Fu Hasel 2 udah dikumungkan pada 2005 lalu. Tapi rencana itu kepending karena lebih memilih film CG-17, Journey to the West and the Mermaid. Shooting film ini dilakukan di luar Cina dan Kung Fu Hasel 2 juga gak bakal jadi kelanjutan dari film pertamanya. Mainkan sinkronisasi spiritual, jadi film ini ngambil latar belakang modern tapi masih nyambung dengan aslinya. Di Indonesia sendiri, Kung Fu Hasel terbukti berhasil dinikmati sama jutaan penonton. Kayak bakal menarik nih buat disimak cerita apa yang bakal diusung pada proyek sequel nantinya. Dan menurut lo gimana nih tentang Kung Fu Hasel 2? Apakah lo akan nunggu? Jangan lupa share pendapat lo di kolom komen ya. Kalau lo mau update seputar film dan game, lo bisa banget mampir ke website kita kincir.com. Dan ngomong-ngomong soal game nih, perwakilan regional dan pasar, Palembang, Surabaya, dan Makassar udah ada nih. Masih ada kesempatan bagi kalian untuk mengikuti PLA Presiden Esports 2019 di 4 regional lain. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan tim kalian segera ya. Cukup sekian Watson Film kali ini, sampai jumpa di Watson Film selanjutnya. Bye-bye.